Gitt, Strawberry Fields kan jualannya bareng vintage. Aku tuh lagi bingung nyari konsep sama ornamen yang berbawa-bawa vintage gitu buat web promonya Strawberry Fields. Kamu ada ide nggak? Singkat aja tulisnya, Ki. Singkat tulisnya. Gitt, tolong ambilin tusu gigi dong. Kamu tuh dari tadi nggak dengerin aku ngomong ya? Oh, maaf ya, Ki. Aku lagi nggak konsen. Dari tadi aku fokus ngerjain ini. Kamu itu kan belum sembuh bener. Jangan terlalu capek. Iya, Nih. Aku udah mulai ngerasa keteteran deh. Kerja di sini sambil ngerjain komik. Tapi kan ini kesempatan besar banget buat aku, Ki. Terus sekarang juga. Aku malah mulai stress, jenuh, sampe susah makan. Ya, perlahan akhir-akhir ini kan aku pengen banget jalan-jalan. Banyak film bagus kan? Maaf, Vicky. Pasti kamu pengen banget nonton. Nggak ada. That's not. Yang itu udah pernah baca komiknya? Udah tau jalan ceritanya. Star Wars Episode VIII? Aku nggak pernah ngerasa kelewatan, nonton film itu. Makasih ya, Ki. Iya. Udah, kalau gitu sekarang kerjainnya senyum. Biar ikhlas. Supaya makin semangat. Nanti pulang sama aku kan, konterin. Makan yang bener dong, ngabisin. Kencang, Ki. Eh, kamu tuh kan lagi sibuk, lagi banyak banget kerjaan. Kalau makannya nggak bener, mau dapet tenaga dari mana? Iya, nanti aku ngemil-ngemil aja deh. Mumpung aku masih ada waktu. Aku ngelanjutin ngerjain komiknya ya, Ki. Duh, duh, duh. Biarin, biar aku aja. Makasih ya. Terus sekarang juga, aku malah mulai stress, jenuh, sampe susah makan. Padahal kan akhir-akhir ini kan aku pengen banget jalan-jalan. Halo, Ki. Nah, Nhat, apa kabar kamu? Baik kok. Kamu apa kabar sama Gita? Gita lagi sibuk nih, sama kerjaan komik online-nya dia. Akhirnya sekarang susah banget nyari waktu baru. Oh, gitu. Bagus dong, tapi job kita makin banyak. Ya, Alhamdulillah. Cuma sekarang, dia tuh lagi stress banget. Terus nganafsu makan nih. Kamu pasti khawatir banget ya, Ki. Pokoknya, dalam keadaan kayak gini, kamu harus selalu support Gita ya? Ya, justru itu. Aku tuh sekarang lagi nyari cara. Biar bikin dia semangat lagi. Kira-kira apa ya? Mau didengah? Gimana kalau kamu ajak Gita dinar? And to make it more spesial, kamu yang masak, pasti Gita pemakan deh. Dari juga ya. Makasih, Enet. Sama-sama, Ki. Ya udah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Bye. 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 Nih, yang ini cepat. Sama-sama mau disitu ya? Coba-coba. Menurut lo, kita salah gak sih? Bohongin diri sendiri. Makasih ya, Ki. Iya. Nggak mau mas dulu. Kamu juga pasti langsung ngerjain komiknya. Iya. Kamu masih nganafsu makan? Aku ada ide. Semoga ini bisa jadi mood booster kamu. Ngapaan? Kita dinar, aku yang masak. Serius? Kita kan akhir-akhir ini udah sama-sama sibuk. Mau ketemu aja susah. Ya, walaupun cuma dinar di rumah pohon, mau kan? Udah pulang ya. Jangan bergadang, jangan capek-capek. Iya. Mau hati-hati ya? Tidak. Dadah. Kita dinar, aku yang masak. Kita kan akhir-akhir ini udah sama-sama sibuk. Mau ketemu aja susah. Ya, walaupun cuma dinar di rumah pohon, mau kan? Halo, Ki. Kamu di mana? Aku udah dinyamukin nih. Aduh, Ki. Maaf-maaf, Ken, aku gak bisa makan malam sekarang deh. Soalnya ini aku, deadline-nya udah mempet banget. Ini gak bisa ditunda sebentar apa? Kan kita udah ngerencanain ini dari kemarin. Aku takut gak keburu. Gak apa-apa kan? Aku ngerasa kamu makin jauh deh. Abis ini, abis deadline ini selesai semuanya, aku janji. Pasti waktu luang aku lebih banyak buat kamu. Besok, ngobrol-ngobrol yuk. Aku lagi mau nyari ide nih buat website-nya Strawberry Fields. Boleh. Yaudah, kalau gitu sampe ketemu besok ya. Ya udah. It's me and you, right? Whenever, wherever, whatever. Halo, Ki. Hai, Nat. Lihat nih. Hasil masakan yang kamu ajarin. Wow. Keliatan enak, Ki. Anyway, Gita aja kemana? Gita, kemudian tak gak bisa. Dia ada deadline. Kamu temen enak aku makan dong. Selamat. Jangan di sini nih. Ya. Ku cinta padamu. Namun kau milik sahabatku Dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya. Gita aja kemudian. Jadi, limik sahabatku Jangan lupa. Terima kasih.